Oke guys, balik lagi sama gue Indofrex Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas Satu buah parfum lokal Yang menurut gue tuh pantas Banget untuk masuk dalam dapur review gue Karena this is A masterpiece Itu yang bakal gue sounding Di awal di video ini Ketika pertama kali gue cobain parfum ini Gue udah tau kalau dia tuh Mempunyai cirika scent Yang sangat unik Dan blendingannya tuh smooth banget Dan sangat-sangat worth the price Yes, parfum itu adalah Dishy Perfume Treasure de Bois Bagi kalian yang penasaran dengan parfum ini guys Check this out So guys, kita bakal liat dulu untuk boxnya Ketika lo beli parfum ini Sebenernya dia ada outer boxnya, warnanya hitam Namun punya gue udah hilang Gue udah lupa taruh dimana ketika gue unboxing lalu Sehingga yang bakal gue highlight ini Yaitu box dalamnya Bisa lo liat Ini adalah box kayu gitu Dan di depan ini ada tulisan Logo Dishy dan juga tulisannya Dan di bagian samping ini ada judul dari parfumnya Yaitu Treasure de Bois Dan asal lo tau aja guys Kalau Dishy juga ngeluarin Produk parfum yang bukan lini privenya Sehingga Dia tuh dijual di harga yang cukup terjangkau gitu Di harga Kalau gak salah ya Di 100 ribuan Apa 200 Apa 300 ribuan gitu Namun yang di tangan gue ini Ini adalah yang seri privenya Yes ini tuh lebih tepatnya dijual di harga 800 ribuan Untuk 50 mili Tapi Itu tuh sangat worth menurut gue Karena Apa yang bakal lo dapetin Itu yang bakal lo bayar guys Gue gak di endorse dalam video ini Gue tuh murni pengen kasih tau lo aja Karena gue tuh temukan Harta karun Seperti judulnya Treasure Oke guys So mari kita buka aja Ketika dibuka Lo bakal dapetin Of course parfumnya Gue bakal highlight dulu Untuk botolnya sendiri Gue bisa liat Ini dia Botolnya guys Dan Kalau lo liat sekilas Untuk botolnya Yang lini private ini Dan juga botol Di lini-lini yang murah Yang lain gitu guys Itu tuh botolnya Gak ada perbedaan yang berarti gitu Alias Botolnya tuh sama Cuman yang berbeda Yaitu di capnya Dan juga di isinya tentunya guys Dan gue bakal kasih highlight Kalian dulu Untuk Sprayernya guys Oke Ini tuh adalah Salah satu sprayer terbaik Yang lo bisa dapetkan Di parfum lokal Lo bisa liat sendiri guys Oke 1,2,3 Here we go Wow Oh my god Ini tuh enak banget guys Oke Gue gak melebih-lebihkan Ini tuh emang murni Yang keluar dari Lubuk hati gue Yang paling dalam Gue mengatakan ini guys Ini tuh enak banget Wangi dari parfum ini tuh Didominasi oleh Tiga notes Yang paling utama Atau yang paling dominan gitu guys Yaitu diantaranya Spicy Tembakau Dan juga Rose Dan gue bakal jelasin dulu Di openingnya Ketika lo semprotkan parfum ini Ini adalah fase yang Paling indah menurut gue Opening dari parfum ini guys Lo langsung bakal disambut Dengan wangi tembakau Yang cukup dominan Namun tembakaunya disini tuh Tembakau yang halus banget gitu Dia tuh kerasa kering Namun bukan berarti Ini adalah tembakau Yang udah dalam kemasan rokok gitu guys No Bukan seperti itu Lo gak bakal kecium Seperti seorang perokok Ketika lo pake parfum ini guys Actually ini adalah tembakau Yang masih mentah gitu guys Yang masih dalam proses pengeringan Dan ketika lo ambil bubuknya Dan lo sniffing Itu yang bakal lo dapetin Di opening dari parfum ini guys It's very natural Tobacco smell Dan it's beautiful Itu menurut gue guys Oke Selain dari wangi tembakau Lo juga bakal dapetin Sensasi dari spiciness Yang dibalut Dengan sangat smooth Dengan yang namanya Rose Ini tuh bukan rose yang Kecium seperti wangi parfum cewek Atau tercium Begitu feminine Rose yang keluar di parfum ini Itu kerasa Begitu elegan Dan maskulin banget Akibat tabrakan dari Accord spicy Dan juga tembakau Di openingnya tadi Rose nya tuh bakal kecium Elegan banget guys Di parfum ini Untuk list nose nya sendiri Di parfum ini juga Tertulis dimana Ada wangi dari vanilla Dan juga natural wood Yang ditaruh Atau dicampur Di parfum ini Namun secara jujur guys Di hidung gue Gue tuh gak bisa dapetin Dengan yang namanya Natural wood Ataupun vanilla Mungkin ada sedikit sensasi Dari wangi woody Atau kayu Namun bukan mengarah Ke agar wood Atau wood Itu yang gue tangkap Di hidung gue guys Dan overall dari wangi Treasure Dubois ini guys Oke Dia tuh gak seperti Parfum-parfum yang lain Atau parfum lokal yang lain gitu Yang pada umumnya Dimana dia tuh Bakal kecium harsh Bakal kecium kasar Bakal kecium sintetik Ini tuh gak berlaku Seperti itu Dia tuh kecium well blended banget Dan terasa dipersiapkan Dengan sangat matang gitu guys Dan itu adalah Salah satu faktor Yang bikin gue Lebih terkejut lagi guys Karena tanpa Kilapan Atau oily sekalipun Dia tuh masih bisa Nge-project Dengan sangat baik guys Alias performanya tuh Bagus banget Projectionnya parfum ini tuh Sangat-sangat baik Di 3-4 jam awal Di radius 3-4 meter Ketika lo jalan Dia tuh bakal keluarin Projection dengan Sangat baik Untuk siatch Atau daya ketinggalannya pun Gak kalah kerennya Dia tuh bisa Ketinggalan dengan Sangat baik Di 15-30 menitan awal Untuk longevity Atau ketahanannya sendiri It's a very-very good Di kulit gue Dia tuh bisa bertahan 7-8 jam Non-stop Oke guys Bahkan mungkin Bisa lebih dari itu Dengan racikan yang Sangat smooth Dan lo bisa dapetin 8 jam itu tuh Udah bagus banget Karena pada umumnya Untuk parfum aukal Yang bisa tembus Di atas 8 jam Itu tuh racikannya Asal-asalan Dan harsh banget gitu Namun yang menjadi Satu kekurangan di parfum ini Yaitu dari sisi Versatility nya Yaitu menurut Pandangan gue Secara subjektif Ini tuh parfum yang Agak kurang cocok Ketika lo pake Saat casual Ini tuh lebih cocok Ketika lo pake Saat situasi formal Misalnya nih Lo mau nikah Lo pengen cari Senti yang betul-betul Mewakili hari pernikahan Yang penting kalian itu Pokoknya hari spesial lah Ini tuh parfum Yang bisa menjadi Perwakilan untuk Hari spesial kalian Dan juga parfum itu Lebih bekerja Saat situasi yang sejuk Atau hujan Atau di malam hari Untuk siang Apalagi outdoor Berpanas-panasan Ini tuh parfum Agak kurang cocok Walaupun ini Hanya sebagai Sekedar saran gue doang guys Itu tuh Terserah kalian Kalian terserah Bakal pake Dimanapun Kapanpun Situasi apapun Outfit apapun Ini tuh cuman Sekedar saran Dari gue doang Untuk umur yang paling pas Untuk pake parfum ini Di kisaran 25 tahun ke atas Untuk orang yang Masih sekolah Atau kuliah Ataupun masih Di bawah 25 tahun Menurut gue Agak kurang cocok Dengan sand karakter Yang dibawa oleh Treasure Dubois ini Saran gue Untuk tes Sample terlebih dahulu Cek aja guys Apakah udah ada orang Yang jual sampelnya Namun kalian yakin Dan mantap Dengan mendengar review gue Silahkan kalian Belain buy aja Karena menurut gue Lo gak bakal nyesel Dan overall dari gue Untuk Treasure Dubois ini Dari Dishy Perfume Gue bakal kasih nilai parfum ini Dengan solid 9 per 10 It's very nice Dan menurut gue Ini tuh adalah Niche quality on the bottle guys Oke Bahkan gue bakal bilang Untuk seri Alien Object Ataupun Farhul Ud Ini tuh gak kalah gitu Untuk seri Treasure Dubois ini Dan that's it video gue Silahkan tulis di kolom komentar Jika kalian udah pernah nyium Dengan yang namanya Treasure Dubois Dari Dishy Perfume ini Apakah kalian setuju Dengan pendapat gue Atau tidak guys Jangan lupa untuk tetap support gue Dengan cara like Share dan juga subscribe Dan of course Kita bakal ketemu di next video guys And keep smelling good Ciao